Pemirsa hingga selasa malam banjir yang merendam pemukiman warga di Bantar Gebang Bekasi Barat, Jawa Barat belum juga surut. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi di posko-posko pengungsian. Ketinggian air yang mencapai 80 hingga 1 meter masih merendam perumahan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebagian warga perumahan yang baru pulang beraktivitas terpaksa menggunakan ban karet untuk bisa sampai ke rumahnya. Menurut warga, banjir terjadi karena intensitas hujan beberapa hari terakhir ini cukup tinggi serta adanya longsoran tanah proyek pembangunan saluran air sehingga menyumbat aliran air. Tidak hanya merendam ratusan pemukiman warga, banjir kali ini melumpuhkan aktivitas 5 pabrik yang ada di sekitar Bantar Gebang. Ada yang bertahan, ada yang ngungsi, ini sebagainya juga ada perusahaan, 5 perusahaan yang total berhenti stop. Mereka kan takut pesetrum ya Pak. Buk Bangku, itu Fortuna, terus Arpet, ada Citra itu. Ada 5 perusahaan kalau nggak salah ada bengkel, Pak Haji juga nggak bisa kerja itu Pak. Sudah 11 hari. Ini Bapak kenapa nggak ngungsi Pak? Ya nggak ngungsi karena ini masih bisa dipakai. Emang di sini udah biasa banjir apa gimana Pak? Ya biasanya banjir cuma nggak separah ini, ini yang paling parah ini. Kini warga berharap pihak terkait segera menyelesaikan proyek pembangunan saluran air agar banjir bisa dengan cepat teratasi sehingga aktivitas warga kembali normal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramad Hidayat, AINews melaporkan.